piercing ga boleh piercing? apalagi ya? piercing boleh, tapi di tempat tertentu lah ehehm disitulah kalo sleepy call sama cowok boleh ga? ga boleh dong kenapa? kan ada cowoknya aku, aku aja gitu oh gitu ngapain sama orang lain? sama aku aja meh ngapain sama orang lain? dia ikut kemana aja kegiatan boleh? boleh, kalo dia mau, tapi dia ga pernah mau karena dia tau capek dan pasti akan dicuekin sama gua konsekuensi dia mau ikut gua pasti dia akan dicuekin karena gua kerja, bukan main kecuali gua main sama dia ya misalkan jalan-jalan gua cuekin, dia marah sama gua ya telong resep lu kita mah kedua aja, tinggalin aja resepnya teh, please teh kuncinya ya, kalian cowok-cowok kalo ga mau dikepoin ceweknya kalian dilabarin duluan kayak misalkan lu mau ke Jakarta lu kabarin gua udah nyampe ya dia akan tenang kenapa cewek suka kepo sama kita? karena kita ga pedulin dia ketika kita tinggalin dia belajar dari mana? belajar dari pengalaman karena pernah dapet cewek yang kayak gitu? pernah, dulu cewekku kayak gitu 2 jam aku ga bales whatsapp dia dia marah kamu cuma kita bikin ini menjadi pair ketika kamu ga mau nanya aku yaudah gua yang ngabarin duluan tapi ketika gua kerja kalo lu mau ikut konsekuensi lu adalah lu bakal gua cuekin tapi kalo gua jalan-jalan dan gua nyuekin lu berarti lu yang harus marahin lu kayak sekarang nih gua sampe jam segini ga ditanya-tanya? cuma nanti ketika jam 5 gua ga ngabarin dia dan gua belum sedar rumah dia akan nanya kok belum pulang? jadi apa gitu? nah harusnya sebelum 25 gua hubungi aku belum pulang ya karena belum selesai cuti kalo ga masak boleh ga? boleh karena ada grab masih lanjut loh iya masih lanjut aku kan menikahi dia bukan untuk menjadi dia bukan jadiin sebagai apa ya sebagai pembantu aku rumah berantakan tadi? rumah berantakan boleh santai aja yang ga boleh apalah sekarang aku balikin aja yang ga boleh apa? yang ga boleh tuh ya itu yang kamu tanyain tadi kayak cendingan sama cowok lain sahabatan itu ga ada sahabat karena itu biang-biang telah di situ soalnya gua sama istri tuh gini ya cuma satu kesempatan cinta kita berdua tuh cuma satu kesempatan satu kali pengkhianatan pisah dengan baik-baik tapi harta sampe yang misalkan aku yang selingkuh harta untuk dia semua aku cuma bawa baju gue itu udah perjanjian ya dari sebelum nikah? dari sebelum nikah kalo nikah itu kayak gitu oke kamu aku jadi kalo sekalipun aku ketahuan nih misalkan aku selingkuh ketahuan depan mata kalo sedih ga bakal marah bahwa berarti kamu sudah tidak suka dengan aku kamu memilih dia kita pisah tanpa apapun tanpa ada bahas marah atau apapun kalo sedih mungkin ada lah ya ada anak cowok ga sih kak? ga ada sih cewek anakku maksudnya adek-adek adek ada cewek juga cewek kakakku cewek wis lah pasrah oke 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 beneran ternyata yang hal itu barusan diomongin whatsapp dia ayah di rumah mati lampu terus yang benerin? nanti aku yang benerin nanti aku yang benerin jadi masih di jalan itu guys soalnya gue di rumah yang situakan masih aku lah aku dulu ya pernah punya pacar ada semut aja mangilnya aku ha 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 lampu mati aku mesti naik sampe aku apal muternya ke kiri pake kanan pussh Collapse sama cewek boleh? Buktinya aku udah 350 cewek loh yang gua prank tapi dia gak ada yang marah Satupun? Satupun Gak ada cemburu? Kalo cemburu ada, cuma dia nanya dengan bayi Siapa ya itu Dan cewek tuh feeling Tapi kenapa bisa? Oh feeling Dia feeling Gua mah 100% percaya sama lu Tapi gua 100% gak percaya sama ceweknya Ya sih kadang kita begitu bener-bener Kalo gua udah bener tapi kan kita gak tau ceweknya Kok dia ngertian? Semuanya aneh lho Karena basicnya kalo kita ribut, kita diskusi Dua itu diskusi Bintar yang sih? Gua gak tau, aku rius ya Kalo janari akhir Teteh itu bulan, Desember itu apa? Sagittarius Sagittarius Tapi Desember apa? Desember 7, tanggal 7 Sagittarius Oh makanya cari yang Sagittarius Itu diajak diskusi put Kan aku Sagittarius Nah iya cari yang Sagittarius lagi Jangan libra Emang gini sok-sok aja Ya gitu lah kita bulan Tapi prosesnya lama untuk menjadi seperti ini Berapa lama? Dua tahun pacaran Dua tahun menikah Gapapa? Gua DP juga kalo kayak begini hasilnya sih Dulu dia parah Gua dulu kan sempet jadi band terus video klik pelu-peluatan sama cewek Dia ngamuk Tapi akhirnya gua bilang Di dunia ini ada cowok sama cewek Dan klien gua Gak selalu cowok Pasti akan di cewek Gimana kalo di cewek itu Ternyata ada proyek yang besar yang bikin kita Hidupnya mau Kamu mau tetap kayak gini Di rumah yang ada selokan Ada tikusnya Gua bilang Terus ada kecoanya Dan anak kamu lagi tidur Dinaikin kecoa mau? Gua bilang Ya udah tetap kayak gini Sebelum aku naik tuh 2019 2019 Akhirnya disitu dia mau gak coba 2019 awal May Itu dikasih jawaban asal sama Tuhan Begitu dia ikhlas? Begitu dia ikhlas Cara ikhlasnya gimana Tete? Tete kemana? Kenapa gak ada disini? Tapi cewek itu bener loh Gua sakti loh cewek itu Dia feeling Iya memang Dia feeling Dengan cewek-cewek yang Oke kamu nya oke 100% aku percaya Cuman gua gak percaya sama ceweknya Iya sih Kadang kita gitu loh Bener gak sih? Kayak ketahuan gitu Ini kayaknya nih Berpotensi Berpotensi Bener kan? Kayak ada Intuisi gitu loh Iya Ini cewek ini berpotensi Ini bisa ngebodain Atau gak Dan cowok kitanya bisa tergoda juga nih Kalau diranjutin Coba kalau cowok kayak gitu Posisinya terus diingetin sama Bini Kalian akan terima gak? Yang hati-hati Kamu ada istri dan anak Posisi kalian mau kerja Kalau cowok yang kebanyakan Itu akan ngamuk Kamu gak percaya sama aku ya? Iya Nah itulah tugasnya cowok Iya sayang aku mengerti Jadi kita mikirnya jangan dia tuh ngejudge kita Tapi dia ngingetin kita Bahwa lu tuh punya orang yang dijaga di rumah Oke Aku nanti tolong dibikinin sticker Nanti foto aku ngomong gitu Sayang inget aku ya gitu Masih inget kan rasanya Kalau udah ada anak sama anak aku nanti gitu ya Oke Oke bikinin Thank you guys Oke thank you Bye 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 bye